ini adalah radio Kenwood 7730 tidak ada baut satupun ditutupnya oke kita on-kan saja frekensinya keluar wah ditutup sekuel langsung off display-nya langsung mati ditutup sekuel ya sudah kita bongkar saja ini dia bagian CPU-nya yang bermasalah coba tengok ke belakang panel sudah tidak ada nah disinilah letaknya display tadi menghilang ada yang tidak benar terima kasih hai 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 oke 400 nih sudah di jam frekuensinya enggak nyangkut mungkin karena spewnya error ditutup sekuel display-nya menghilang hai 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 kita akan coba untuk menyoler ulang bagian CPU nya disini terlihat ada yang agak letak-letak sederah dia sekarang kita pasang kabel untuk melebarkan frekuensinya yang satu diganjal sama dioda kita kasih lakpan biar tidak shot nah ini masuk ke kaki nomor 12 tutup lagi biar aman sekarang kita uji coba buat tunenya apakah sudah berfungsi oke kita putar rotarinya sampai di 390 nah baru pejit tun putar ke bawah pejit tun lagi untuk keluar oke sistem kerjanya untuk melebarakan frekuensi seperti itu sekarang kita cek input power dari driver untuk input ke final sangat bagus sudah besar ya keluar biar di RF meter demikian cara melebarkan kenwood 7730 terima kasih telah nyimak sampai akhir terima kasih juga telah subscribe pada channel way elektronik saya ucapkan semoga lancar rejekinya sehat selalu dan tentunya dimudahkan segala kerjaan dan keinginannya amin ya rabbal alamin sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton